Fena Melinda ungkap pemicu Ferry Irawan lakukan KDRT. Diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, artis Fena Melinda ungkap pemicu hingga dia mengalami luka pada bagian hidung dan melaporkan Ferry Irawan, suaminya, ke polisi. Didampingi kuasa hukumnya, Hartman Paris, Fena menceritakan dua hal yang jadi pemicu pertengkaran berujung KDRT pada minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023, di sebuah hotel kota Kediri, Jawa Timur. Jadi sebetulnya tiga bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik, dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan, kata Fena dikutip dari Youtube Tribun Jatim Oficial. Seperti saya telepon ketua DPD Wikis itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri, lanjutnya. Kemudian sebelum kejadian tanggal 8 Januari tahun 2023, di mana Fena seharusnya melakukan pekerjaannya di Tulungagung, merasa terus diganggu oleh Ferry. Sepanjang perjalanan dari Jakarta menuju Kediri selama 12 jam Ferry terus mengingatkan soal urusan ranjang. Diganggunya pada perjalanan Jakarta Kediri 12 jam itu, memang dia sudah miremin bahwa saya minta pacaran, ucap Fena. Arti pacaran apa itu? Tanya Houtman. Hubungan suami istri? Jawab Fena. Padahal saat itu Fena sedang sakit asam lambung yang dipicu rasa tertekan atas pernikahannya tiga bulan terakhir. Saya berangkat dalam keadaan asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, Iya bi, kalau saya sehat pasti saya iya, ucap Fena menirukan perkataannya pada Ferry Hirawan saat itu. Sampai Kediri jam 10 malam, saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 pagi, dia berusaha lah untuk melakukan itu, hubungan suami istri, tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok, sambungnya. Kemudian pagi jam 6 Ferry mengirimkan link yang memperlihatkan Fena dalam pakaian olahraga sebelum berhijab, menyindir dan menyebut soal dosa jariah. Saya terganggu, itu udah seringkali, saya bilang itu saya belum berhijab, sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu, akhirnya kita ribut, tutur Fena. Dia toel semua organ-organ saya dengannya kasarlah, dia bilang, saya cuma mau ini susah banget, akhirnya saya bilang saya mau kerja, ribut, sambung Fena. Keributan semakin besar ketika Fena bersiap untuk berangkat kerja. Jam 7 saya lagi dandan, saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual, dia kan lagi buang air besar, saya tutup, pintu, marah lagi, kata Fena. Pokoknya hal kecil, saya merasa udah capek, saya hanya mau kerja, tapi itulah yang jadi pemicu, sambung Fena Melinda. Atas dugaan KDRT yang dialaminya, hasil visum Fena Melinda menunjukkan adanya luka pada bagian hidung. Menurut pengakuan Fena, luka yang menyebabkan hidungnya mengeluarkan banyak darah itu terjadi usai veri menekan bagian hidung Fena dengan menggunakan dahinya. terjadi usai veri menekan bagian hidung Fena Melinda. 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 terjadi usai veri menekan bagian hidung Fena Melinda.